Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang pertama, saya selaku wakil dari keluarga besar Bapak Mulyadi dan Ibu Yunius Setiawati Dengan ini menyatakan, menyerahkan kepada keluarga besar dari Almarhum Bapak Sutyono dan Ibu Ani Sri Utami Menyerahkan Mbak Dinda Triana kepada keluarga besar Almarhum Bapak Sutyono dan Ibu Ani Sri Utami Semoga keluarga besar dari Bapak Almarhum Bapak Sutyono dan Ibu Ani Sri Utami Menerima dengan tangan terbuka Ananda Dinda Triana ke dalam keluarga besar ini Dan sekiranya dalam masa-masa menyesuaikan diri dengan lingkungan ini Lingkungan di sini, dengan keluarga besar di sini Mbak Dinda mungkin melakukan kesalahan, kehilafan Tidak tahu mau berbuat apa, maklum masih baru Kiranya keluarga besar dari Almarhum Bapak Sutyono dan Ibu Ani Sri Utami ini Memaafkan dan mudah-mudahan keluarga besar dari Almarhum Bapak Sutyono dan Ibu Ani Sri Utami Menerima Mbak Dinda ini bukan saja sebagai menantu Tapi sebagai anak kandung sendiri Layaknya anak kandung sendiri Dan kepada Mbak Dinda Ada pepatah yang mengatakan Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung Dan ada juga pepatah yang mengatakan Kalau masuk kandang kambing, mengembi Kalau masuk kandang harimau, mengaum Kalau masuk kandang kuda, meringkik Nah ini yang saya tidak bisa niru Soalnya seburuk-buruk suara Itu adalah suara keledai Saya takut menirunya Jadi dua peribahasa ini Mbak Dinda Mbak Dinda sama Mas Andi ini kan sama-sama guru Tahu dengan peribahasa ini Ini peribahasa mewajibkan Atau menyuruh kepada kita untuk cepat-cepat beradaptasi Ya, beradaptasi dengan lingkungan baru Dengan keluarga baru Mudah-mudahan Mbak Dinda bisa cepat Menyesuaikan diri dengan lingkungan Di apa ini Desa apa Lampis Ngasem Surabaya Dan keluarga besar Mas Andi Dan semoga Mbak Dinda Bisa menjadi Anak mantu kesayangan Dari keluarga ini Ya, mudah-mudahan Yang kedua Ini saya lihat acaranya mungkin hanya Saya kali ya Jadi agak panjang sedikit ya Bu ya Bapak ya Karena Apa dulu Mumpung saya disini Kapan lagi saya Kapan lagi saya berdiri disini Yang kedua Nah ini untuk Mbak Dinda dan Mas Andi Ya Membina keluarga Membina rumah tangga itu Dibaratkan seperti Bahtera Ya Biduk Makanya kita pernah Atau sering mendengar Ada yang namanya Bahtera rumah tangga Ada yang namanya Biduk rumah tangga Ya Nah Biduk rumah tangga Atau Bahtera rumah tangga ini Tugasnya adalah Berlayar di laut Di lautan luas dunia Dunia ini Diibaratkan dengan Samudera Samudera diibaratkan dengan dunia Bahtera rumah tangga Dalam Pelayarannya Mengaruhi samudera luas dunia ini Tentu ada satu yang harus dicapai Ada satu tujuan yang dicapai Yakni Pantai untuk berlabuh Kalau Bahtera rumah tangga Tentu Pantai yang Dibaratkan Bercapanya Keluarga Sakinah Mawadah Akan tetapi Mbak Dinda dan Mas Andi Bahtera rumah tangga itu Di dalam pelayarannya Tidak mulus-mulus saja Berjalan Ya Di tengah Perjalanan Perjalanannya itu Ada gangguan Ada rintangan Ada halangan Berupa apa Berupa ombak Gelombang kehidupan Berupa ombak Berupa ombak